Cerita Sejarah Tentang Mohamad Hatta Mohamad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang pemikir, negarawan, ekonom, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama mendampingi Soekarno. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan masa kecil Mohata dimulai dari sekolah rakyat. Ia juga kental dengan pelajaran agama karena dilahirkan di lingkungan keluarga yang kuat akan ilmu agama. Beranjak dewasa, ia menempuh pendidikan di sekolah mulo. Selama pendidikan, beliau mempelajari banyak hal di luar pelajaran formal seperti keorganisasian. Kecintaannya terhadap organisasi masih terbawah saat ia melanjutkan pendidikan di PHS Prince Hendrik School pada 1921. Ia aktif menjadi bagian dari Jong Sumatera Nenbon. Ia pun lulus dari PHS dan mendapat beasiswa kuliah di Handel Soge School, Rotterdam, Belanda. Mohata kembali menambah kapasitas ilmunya dengan mempelajari hal-hal seperti tata negara dan juga ekonomi kolonial. Keaktifan dalam organisasi tak terhenti, sejak Februari tahun 1922, Bung Hatta telah terpilih menjadi bendahara di Indisye Fereniging, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Dr. Sutomo bersama dengan tokoh-tokohnya lainnya seperti Dr. Syaf, Kaligis dan Dr. Sarjito. Dalam perkembangannya pada tahun 1925 Indisye Fereniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Di tahun 1925 itu, anggota Perhimpunan Indonesia mengumpulkan beberapa ratus golden untuk mengongkosi perjalanan dua orang ekonom dari Perhimpunan Indonesia yaitu Mohata dan Sejarir untuk mempelajari cara mempraktekan kooperasi di Denmark, Sweden dan Norwegia. Keberhasilan negara-negara tersebut dalam menjalankan kooperasi menjadi tujuan dari Mohata dan Sejarir untuk mengembangkan ekonomi kooperasi di tanah air. Jadi tidak salah kalau sekarang Mohata disebut sebagai Bapak Kooperasi Indonesia. Atas desakan seluruh anggota, Mohata dicalonkan sebagai ketua dan tahun 1926 terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. Sebagai ketua Perhimpunan Indonesia Bung Hatta dapat menyampaikan gagasan-gagasannya terkait politik yang dianut dan akan dijalankan Perhimpunan Indonesia. Namun sama seperti Soekarno, Belanda menganggap ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintahan kolonial. Dalam masa perjuangan politiknya itu, Bung Hatta pernah ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota Perhimpunan Terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Setelah mendekam selama lima setengah bulan, berkat pembelaan dan perjuangan hukum teman-temannya beliau dibebaskan dari segala tuduhan. Tak sampai di situ, bahkan dia juga pernah diasingkan oleh Belanda Kedigul dan Banda Neira. Saat pengasingan, ia menulis artikel-artikel untuk koran di Jakarta dan majalah-majalah di Medan yang tidak terlalu bermuatan politis. Tulisan-tulisan tersebut justru lebih bersifat menganalisis dan mendidik pembacanya. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta dibebaskan dan dijadikan penasihat oleh pemerintahan Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dalam keanggotaan Panitia IX dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam naskah proklamasi. Perjuangan Soekarno dan Mohata sebagai pasangan emas dalam memerdekakan Indonesia tak lagi dimungkiri. Mereka pun diangkat menjadi pahlawan proklamasi secara resmi pada tahun 2012 setelah sebelumnya status tersebut mengalami distorsi berkali-kali. Berita ini dibacakan oleh Mang Limbong. Like dan subscribe akun Youtube kami, atmang.limbong, agar Anda mendapatkan berita aktual lainnya. Dan kamu juga dapat beriklan di Videotron kami dengan harga sangat murah.